Bulan Madu seolah menjadi ritual wajib bagi pengantin baru. Begitupun Haikal Kamil dan Tantri Namirah yang kini telah resmi menyandang status suami istri. Rencananya, Pak Sutri ini akan menghabiskan momen bahagia itu dengan berkeliling negara-negara, ASEAN. Sebelumnya, Haikal dan Namirah akan lebih dulu pelesiran ke Singapura. Kebetulan, salah satu band idola Namirah, Coldplay, akan manggung di sana, habis. Coldplay mau keliling ASEAN, mau ke Vietnam, Kamboja, jadi mau putar-putar di ASEAN saja. Ungkap Haikal Kamil, di Telaj Hotel, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 25 Maret 2017. 2017, Haikal dan Namirah mengaku tidak akan menunda memiliki momongan. Meski sebenarnya, mereka masih ingin fokus mengurus pekerjaan masing-masing. Haikal dengan membangun usaha, sedangkan Namirah dengan beratnya. Sebenarnya, kalau ingin hamil tahun depan, tahun ini mau pacaran dulu. Namirah lagi sibuk beren, aku bangun usaha keluarga. Fokus kerjaan satu tahun dan baru program, papar Haikal. Haikal dan Namirah belum terpikir soal jumlah anak yang diinginkan. Mau tujuh? Tanya Haikal Kamil kepada Namirah, dan langsung disangkuti. Ya, boleh jawab Tantri Namirah. Bulan Madu seolah menjadi ritual wajib bagi pengampin baru. Begitupun Haikal Kamil dan Tantri Namirah yang kini telah resmi menyandang status suami istri. Rencananya, Pak Sutri ini akan menghabiskan momen bahagia itu dengan berkeliling negara-negara. ASEAN Sebelumnya, Haikal dan Namirah akan lebih dulu pelesiran ke Singapura. Kebetulan, salah satu band idola Namirah, Coldplay, akan manggung di sana, habis. Coldplay mau keliling ASEAN, mau ke Vietnam, Kamboja, jadi mau putar-putar di ASEAN saja. Ungkap Haikal Kamil, di Telaj Hotel, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2017. Haikal dan Namirah mengaku tidak akan menunda memiliki momongan. Meski sebenarnya, mereka masih ingin fokus mengurus pekerjaan masing-masing. Haikal dengan membangun usaha, sedangkan Namirah dengan beratnya. Sebenarnya, kalau ingin hamil tahun depan, tahun ini mau pacaran dulu. Namirah lagi sibuk beran, aku bangun usaha keluarga. Fokus kerjaan satu tahun dan baru program, papar Haikal. Haikal dan Namirah belum terpikir soal jumlah anak yang diinginkan. Mau tujuh? Tanya Haikal Kamil kepada Namirah, dan langsung disanggupi. Ya, boleh. Jawab Tantri Namirah.